Tiga orang yang diduga terkait dengan kasus keracunan satu keluarga hingga tiga orang tewas di Bekasi, Jawa Barat. Diamankan polisi. Saat ini kondisi dua korban yang dirawat di RSUD Bantar Gebang sudah jauh membaik. Perlahan, kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Aparat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polde Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap tiga orang yang diduga kuat berkaitan dengan para korban. Yang pasti, polisi menemukan adanya unsur pidana dalam tewasnya tiga orang dan dua orang lainnya yang sempat kritis akibat keracunan. Saya sampaikan bahwasannya benar peristiwa ini adanya suatu peristiwa perbuatan tindak pidana. Nanti kita dengar. Satu atau dua gitu yang ditangkap? Ada tiga orang. Sedangkan kondisi dua korban selamat yakni MDS berusia 34 tahun dan seorang bocah 5 tahun, kini kian membaik, namun masih dalam perawatan di RSUD Bantar Gebang. Tapi sampai saat ini, belum ada satupun pihak keluarga yang datang menjenguk keduanya. Pemakaman ketiga korban berlangsung di Cianjur, Jawa Barat. Satu keluarga tersebut baru dua minggu pindah ke Ciketing Udik, Bantar Gebang sehingga tak banyak tetangga yang mengenal mereka. Tim Liputan melaporkan.